Pemirsa Panitia Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kota Jambi telah mengumumkan hasil akhir keseluruhan tahap seleksi terbuka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kota Jambi. Dalam hal ini, Wali Kota Jambi menuturkan akan melakukan survei ke OPD guna mengetahui dari tiga nama pemrolet peringkat tertinggi, mana yang paling disukai dan juga yang paling berkompeten. Panitia Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kota Jambi telah mengumumkan hasil akhir keseluruhan tahap seleksi terbuka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi. Di mana ada tiga nama yang masuk dalam peringkat tiga besar, yakni peringkat satu diduduki oleh Dr. Andes Haji Aridwan MSI, Jabatan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Jambi dengan perolehan nilai 89,43. Beringkat kedua diraih oleh Dr. Hamardi SPMSI, Jabatan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dengan perolehan nilai 88,19. Dan peringkat ketiga diduduki oleh M. Salerido SSTPME, Jabatan Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi dengan perolehan nilai 87,78. Wali Kota Jambi Sarifasa menuturkan dirinya masih mempertimbangkan untuk memilih pejabat yang akan menduduki Jabatan Sekda Kota Jambi dari seleksi terbuka tersebut berdasarkan peringkat tertinggi atau menggunakan hak prerogatifnya. Namun dirinya mengatakan akan melakukan survei ke OPD-OPD dari tiga nama pemeroleh peringkat tertinggi tersebut untuk melihat siapa yang paling disukai dan yang paling berkompeten. Kita lihat nanti seperti apa, apakah saya gunakan hak prerogatif atau saya kirim ke tinggi, tapi pasti nanti saya akan subtik ke OPD-OPD apakah berbentuk polling nantinya. Di tiga ini nanti, siapa yang disukai, siapa yang lebih kompeten nantinya. Lili Skarlina Cek TV melaporkan.